Syaripah Ima sahab menjadi sorotan setelah nekot menerobos masuk ke ruang sidang untuk menemui Ferdi Sambo. Memakai kaos putih bergambar Ferdi Sambo, Syaripah mengagung offence dengan mantan KD Profampol Re tersebut. Sontak hal itu membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang membuat Syaripah menggembari terdakwa pembunuhan berencana tersebut. Fans atau penggemar Ferdi Sambo tersebut bernama Syaripah Ima sahab. Pada sidang kemarin, pada selasa 29 November 2022, dia sempat nekat menerobos ruang sidang untuk menemui idolanya Ferdi Sambo. Di tengah-tengah ruang sidang, perempuan berhijab itu tampak memberikan sebuah bantal berwarna hitam dan coklat. Tak hanya bantal, sepucuk surat pun beterselip dari pemberiannya tersebut. Ada bantal kecil? Ada surat? Kata Syaripah diwawancarai awak media pada selasa. Berdasarkan pengakuannya, dia hendak memberikan dua benda tersebut untuk kenang-kenangan darinya sebagai fans. Saya mau kasih kenang-kenangan buat Pak Sambo untuk memberikan kenang-kenangan itu, Syaripah berupaya menemui idolanya. Tak peduli kondisi Ferdi Sambo sedang dalam pengawalan ketat di ruang sidang. Dengan mengenakan kaos putih bergambar wajah, Sambo dia pun menerobos ruang sidang sesaat setelah majlis hakim men-skors persidangan. Menurutnya upaya tersebut dilakukan secara spontan dan murni karena naluri seorang fans. Namun sayang, Ferdi Sambo tak menerima surat dan bantal pemberian Syaripah tersebut. Meskipun demikian, Syaripah tetap berupaya mencari jalan lain agar dua benda itu sampai ke tangan Ferdi Sambo. Kedepannya dia akan berupaya menjalin komunikasi dengan tim penasehat hukum Ferdi Sambo. Akibat perbuatannya menerobos sidang, Syaripah langsung diamankan oleh pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dia pun menyatakan permohonan maaf atas aksi nekatnya tersebut. Termasuk kemarin, Syaripah mengaku baru dua kali mengikuti sidang Ferdi Sambo di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Akan tetapi dia rutin menyaksikan persidangan Ferdi Sambo melalui layar televisi di rumah. Idolanya itu dianggap Syaripah bahwa pahlawan bagi istrinya Putri Chandrawati. Meski telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana, Syaripah tetap mendukung Ferdi Sambo. Dia berharap agar hukuman Pantan Kadif Pampolri itu diiringankan oleh Maju.